Halo cofrens, di dalam soal diketahui terdapat volume NaOH sebesar 27 mili dan molaritasnya sebesar 0,310 Nah kemudian dititrasi dengan H2SO4 dengan konsentrasi sebesar 0,740 Maka yang ditanya di dalam soal adalah berapa volume H2SO4 yang digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi Nah ini kita bisa gunakan rumus mol asam sama dengan mol basah Dimana rumus dari mol adalah M dikali V, M adalah molaritas, V adalah volume Nah mol asam ini kita uraikan menjadi MA dikali VA dikali dengan valensi Dimana MA ini adalah molaritas asam, VA adalah volume asam Kemudian valensi disini adalah jumlah ion H+, yang terbentuk dari H2SO4 Nah di dalam soal yang jadi asamnya adalah H2SO4 ya Sedangkan untuk basahnya adalah NaOH Nah mol basahnya juga diuraikan nih menjadi MB dikali VB dikali dengan valensi Dimana MB adalah molaritas basah, VB adalah volume basah Dan valensi ini adalah jumlah ion OH-min yang terbentuk dari NaOH Nah kita lihat ya asam dan basahnya yang terbentuk NaOH apabila diuraikan menjadi Na+, dan OH-min Nah bila kalian lihat disini koefisien dari OH-min adalah 1 Maka untuk valensi basah sebesar 1 Sedangkan untuk asamnya yaitu H2SO4 Bila diuraikan menjadi 2H+, plus SO4 2-min Nah bila kalian lihat H+, disini memiliki koefisien 2 Maka valensi asamnya adalah 2 Nah kita masukkan nih nilainya Untuk MA atau molaritas asam sebesar 0,740 Kemudian volume asam ini adalah volume H2SO4 yang akan kita cari Kemudian valensi adalah jumlah ion H+, yaitu valensinya sebesar 2 Kemudian molaritas basahnya sebesar 0,310 Nah ini punyanya NaOH Kemudian volume basahnya sebesar 27 ml Lalu valensinya OH-min tadi sebesar 1 valensinya Nah maka didapat volume asam sebesar 5,66 ml Atau volume H2SO4nya sebesar 5,66 ml Jadi jawaban untuk soal ini yang tepat adalah yang A sebesar 5,66 ml ya Sudah selesai sampai bertemu di soal berikutnya